Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan sudah beberapa waktu saya tidak membahas game Hyper Dash Grand Prix atau Super Speed Grand Prix dan kali ini saya akan kembali membahas game tersebut dan saya akan lakukan tips and trick untuk melewati event map-nya Yonkuro jadi disini ada beberapa map yang menurut teman-teman yang tanya ke saya sedikit kesulitan untuk mencari settingannya nah disini saya akan coba jabarkan settingan yang saya gunakan untuk melalui semua map-nya nah kita akan langsung mulai ya nah saya akan coba tunjukkan untuk settingan mobil saya terlebih dahulu untuk map di eventnya Yonkuro ini nah jadi di event Yonkuro ini terdapat 2 settingan yang berbeda yang digunakan untuk melalui keseluruhan map-nya nah disini saya akan coba load terlebih dahulu ya untuk settingannya jadi untuk settingan pertama ini saya menggunakan bodi Saint Dragon dan juga chassis tipe 2 nah saya akan tunjukkan lebih detail untuk settingannya seperti ini sebelumnya kita lihat dulu untuk map dari Yonkuro itu sendiri ya nah disini ada 6 level ya untuk map eventnya Yonkuro ini dan dari ke 6-nya ini sebetulnya hanya ada 2 settingan yang digunakan atau dipakai nah untuk map 1, 2, 3, dan 4 itu menggunakan settingan yang sama sedangkan 5 dan 6 itu menggunakan settingan yang beda nah untuk settingan pertama ini untuk settingan map 5 dan 6 terlebih dahulu yang akan saya tunjukkan ya jadi disini saya menggunakan bodi Saint Dragon kita akan lihat settingannya lebih dekat ya jadi disini saya menggunakan bodi Saint Dragon mesin rev tune dengan full mode RPM atau high speed ya jadi sudah mentok mode-nya dan gear 3.5-1 atau super speed lalu chassis tipe 2 untuk wheels-nya semua menggunakan small diameter yang one way sedangkan tire-nya menggunakan rest tone untuk yang depan dan yang belakang menggunakan yang karet yang ada thread-nya untuk stay bagian depan menggunakan down thrust roller stay yang derajat kemiringannya paling gede ya dikarenakan ini kan saya menggunakan chassis tipe 2 jadi untuk derajat roller depannya saya maksimalin mentok ya jadi biar dia aman di saat melewati bridge-nya atau tabletop-nya nah nanti saya akan tunjukkan maksudnya seperti apa untuk bagian belakangnya rear stay-nya saya menggunakan yang brake karena itu wajib untuk bisa melewati tabletop atau bridge-nya jadi kita akan coba lihat untuk settingan berikut ini di level terakhir ya jadi untuk settingan dengan body sandragon ini wajib dikarenakan body sandragon ini memiliki atribut atau skill meningkatkan daya ramp beberapa kali lipat atau artinya skill untuk braking itu dia naik jadi kalau kalian menggunakan ramp kalau menggunakan body lain maka efeknya misalkan tidak terlalu berpengaruh ya sedangkan untuk menggunakan body sandragon maka efek rampnya lebih pakem dia itu sebabnya body sandragon ini paling aman untuk digunakan pada track technical nah kita akan coba langsung lihat performa dari sandragon ini ya di track di level ke 6 untuk level karakter 10 jadi paling akhir ya kita akan coba di sini nah jadi settingannya seperti ini guys untuk bagian rear stay-nya saya menggunakan brake ya sedangkan untuk roller belakang itu saya menggunakan 19 mili yang ring karet tapi tanpa bearing dikarenakan ini memiliki roller deceleration rate yang paling gede jadi di sini untuk menghindari kelontang saat menaiki gundukan itu saya melakukan deceleration rate pada saat mobil berbelok atau saat mobil berbelok itu direm dia nah salah satu cara adalah menggunakan roller bearing yang 13 mili untuk bagian belakang atau menggunakan roller 19 mili yang tanpa bearing dengan ring karet di samping itu juga yang paling penting untuk settingan ini adalah aspek yang tidak tertulis pada komprehensif statistiknya atau angka yang gede-gede itu yang di atas ya nah di situ kita bisa lihat nah sebelumnya saya coba kasih tunjuk dulu ya untuk settingannya jadi settingannya seperti ini masih sama menggunakan part yang saya tunjukkan sebelumnya dan yang saya maksud dengan value yang tidak terlihat di sini adalah aerodownforce atau atribut yang bisa kita lihat pada part yaitu body atau sayap disebut juga spoiler ya itu ada aerodownforce nya dan juga pada bumper depannya nah nanti akan saya tunjukkan masing-masing value yang berbeda dari part tersebut nah sebelum menunjukkan hal tersebut saya ingin tunjukkan untuk settingan kedua yaitu di sini saya menggunakan sasis super one ya dan juga untuk mesinnya saya menggunakan hyper dust dan gearnya menggunakan super speed juga sedangkan untuk bodinya saya menggunakan yang ST atau speed dan ini menggunakan bodi suara maru nah nanti alasannya akan saya utarakan setelah ini ya sedangkan untuk settingan lainnya kurang lebih sama jadi pada track ini itu yang paling penting adalah pemasangan front roller stay atau FRP pada bagian depan atau stay lainnya ya tidak harus yang FRP dan juga spoiler atau sayap atas itu yang paling penting nah jika settingannya kurang memadai maka ada baiknya menambahkan brake atau rear stay yang ada remnya nah untuk yang super one ini seperti ini settingannya jadi kurang lebih statistiknya kalian bisa lihat di atas ya sedangkan untuk partnya kalian bisa coba ikuti settingannya tapi sekali lagi ini berbeda-beda untuk setiap user dalam artian di sini kebetulan yang cocok untuk saya adalah ini karena beberapa part sudah saya mode ya tapi perlu kalian lihat di sini ini saya tunjukkan menggunakan mobil kedua bukan mobil yang tadi jadi ini mobil kedua dengan part sebagian besar masih bintang 2 dan bintang 3 dan tanpa mode sama sekali di sini ingin saya tekankan adalah bahwa tidak perlu mode yang tinggi kita masih bisa menyelesaikan map ini ya jadi kalau kalian lihat di layar memang beberapa part sudah saya mode dikarenakan memang saya tidak punya part lagi jadi saya pakai part yang sudah di mode tetapi part lainnya itu saya coba pasang menggunakan yang bintang 2 dan bintang 3 nah untuk settingan yang bodi soramaru dan juga sasi super one ini kita akan lihat performanya ya di sini saya tidak menggunakan brake sama sekali ya jadi ada teman yang tanya settingannya kalau tidak pakai brake dan tidak punya brake set itu bagaimana saya akan tunjukkan seperti ini nah pas ya ini startnya jazz dan kita bisa lihat mobil melesat duluan jadi dikarenakan hyperdust itu dia torsi dan powernya gede tapi lebih cenderung ke power ya dia powernya gede banget maka dia kelihatan di sini lebih nendang nah di sini mobil relatif lebih aman sekalipun dia torsinya besar dan tidak menggunakan brake sama sekali jadi di sini timer yang bisa kita dapatkan adalah 15,417 detik nah jadi kedua settingan itu yang digunakan untuk menyelesaikan map di levelion kuro ini ya nah lalu kalian mungkin bertanya kalau misalkan tidak punya motor hyperdust dan juga tidak memiliki gear super speed bagaimana nah saya akan tunjukkan settingan menggunakan rev tune tapi masih menggunakan gear super speed dalam artian kalau misalkan kalian tidak punya kalian bisa gunakan gear hitam coklat 4 banding 1 ya hanya saja nanti settingannya berubah lagi nah saya akan tunjukkan untuk settingan menggunakan rev tune dulu ya nah saya akan tunjukkan sampai jumpa alright bye know ya selamat menikmati nah jadi seperti ini mobil yang barusan digunakan ya kalau menggunakan rave tune maka settingannya menyesuaikan lagi jadi saya sebelumnya sudah sempat mencari settingan lagi untuk menggunakan mesin rave tune dikarenakan karakter untuk track ini adalah kalau kita speednya terlalu tinggi dia akan kelontang saat melewati gunung yang pertama jadi saat mobil naik itu dia keluar tanjakannya terlalu kencang sehingga dia kelontang saya sudah coba meningkatkan aero downforce nya ya jadi seperti ini kalau kita lihat di part yang spoiler hitam ini dia ada yang namanya aero downforce sebesar 34, sekian nah sedangkan untuk part yang belum dimodif atau belum dimod itu sekitar 100.00 untuk aero downforce nya nah ini berbeda untuk sayap berwarna putih ini lebih besar dia ini rangenya antara 108 sampai yang sudah dimodnya itu bisa 180 sekian tergantung mod yang kalian pilih pengaruhnya apa? aero downforce ini pengaruhnya adalah membuat mobil stabil saat melewati tikungan nah aero downforce ini juga didapatkan pada front stay atau front roller stay atau bumper depan ya itu bermacam-macam ada dia part yang memiliki aero downforce ada yang tidak nah yang paling penting juga disini adalah kemiringan dari roller depannya itu dipengaruhi oleh pemasangan stay ya jadi disini kalau kita lihat ada yang kemiringannya 1 derajat ada yang 3 derajat dan ada yang paling besar adalah 5 untuk yang downtrust roller nah ini penting juga dan pengaruhnya adalah pada saat mobil berbelok jadi kemiringan roller depan itu pengaruhnya saat mobil berbelok dia akan lebih tinggi deceleration rate-nya atau lebih pelan jadi semakin gede derajat kemiringan roller depan itu maka akan semakin mengerem pada saat menikung otomatis saat melewati gundukan tadi dan dia masuk ke tikungan saat keluar gundukan ya dia akan semakin ngerem atau semakin stabil tapi tidak selalu seperti itu dikarenakan ada faktor lain yang berpengaruh yaitu aero downforce nah aero downforce ini kita bisa lihat pada body ya terutama ya itu kalau kita lihat disini itu ada bermacam-macam value-nya ya dan efeknya apa aero downforce ini? efeknya adalah dia akan stabil saat menikung keburukannya adalah mobil akan semakin berkurang kecepatannya dikarenakan sesuai deskripsinya ya aero downforce itu akan menekan mobil ke track atau gaya tekan ke bawah nah semakin mobil ditekan ke track maka dia akan semakin berkurang speednya tapi semakin stabil nah ini akan kita cari titik tengahnya sehingga mobil di samping mobil semakin stabil saat melewati gundukan tadi dia juga tidak terlalu lambat sehingga kita masih bisa menyelesaikan race-nya nah setelah mencoba berbagai macam kombinasi settingan menggunakan motor rev tune ini saya bisa mendapatkan settingan seperti ini nah itu sebabnya kalau saya menggunakan torque tune tadi itu aman mobil tapi tidak terlalu kencang jadi masih kalah nah itu sebabnya saya tidak memilih untuk menggunakan torque tune tapi memilih menggunakan rev tune dengarkan RPM-nya dapat tapi dia torsinya tidak terlalu gede juga nah jadi seperti itu kira-kira untuk menyelesaikan map dari Yonkuro ini ya kalian bisa coba tiru settingannya tapi sekali lagi settingan sama belum tentu hasilnya sama dikarenakan yang membedakan adalah faktor mode dan juga besarnya level ya sudah kita capai dari mode tersebut jadi itu tadi kurang lebih kalau kalian mau mencoba settingan kalian sendiri kira-kira sudah dapat bayangan ya jadi saya tekankan lagi untuk di track ini yang penting adalah rem yang kedua adalah front stay-nya dan sudut kemiringan roller depan dan yang ketiga adalah spoiler atas untuk aspek aero downforce dan ingat aero downforce juga didapatkan di body dan juga di front stay atau bumper depan jadi variabelnya sangat banyak ini saya hanya menunjukkan arah untuk settingnya aja ya jadi kalian selesaikan sendiri dan mendapatkan settingan ideal untuk kalian sendiri kira-kira seperti itu jadi kalian bisa coba dan semoga berhasil dan ingat hanya 2 settingan aja jadi kesesaranin sih pakai 2 mobil yang berbeda atau kalau kalian mau pakai preset atau kalian save settingannya itu juga bisa agar gak ribet ya nah untuk melihat cara nge-save settingan kalian bisa cek di video saya yang lalu agar settingnya gak ribet jadi kalian bisa load dan save di 5 slot yang ada untuk bisa di load dan di save kapanpun kalian inginkan nah itu aja dari saya kira-kira cukup simple ya dan semoga bisa membantu dan jangan lupa cek video untuk game Super Speed GP lainnya di playlist gaming dan jangan lupa subscribe cek video untuk gaming saya lainnya dan jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya terima kasih